Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes Perkenalkan nama saya Riano Faliana Guru Matematika di NPS Negeri Singkawang Perwakilan PGRI Singkawang Utara Saya akan memaparkan cara pembuatan media pembelajaran Yang bernama Pajar, Papan Aljaban Media ini digunakan untuk materi persamaan linier 1 variable Di kelas 7 semester pertama SMP MTS Tujuan dari pembuatan media pembelajaran Pajar, Papan Aljaban Adalah untuk membantu guru dalam menyampaikan materi persamaan linier 1 variable Kepada peserta didik Agar materi lebih mudah dimengerti, lebih menarik, lebih aktif Dan lebih menyenangkan kepada seluruh warga gelas dan kepada peserta didik Konsep media pembelajaran Pajar adalah menyelesaikan masalah persamaan linier 1 variable Dengan ekvivalen atau dengan cara menambah dan mengurangkan kedua ruas Baik sisi kanan maupun sisi kiri dengan bilangan yang sama Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat Pajar atau Papan Aljaban Oke sekarang kita lihat bahannya Ini ada triplek, kemudian ada kardus bekas, kemudian ada wadah minuman bekas Ini kita menggunakan sekitar 4 botol ya Kemudian ada pipet bekas dengan 2 warna Kamu bisa menggunakan stick atau menggunakan ranting-ranting kayu juga Nah kemudian alatnya ini ada gunting, kemudian ada gergaji, gergaji kecil, kemudian ada pulpen atau spidol Ini ada pewarna air ya, kemudian ada isolasi, kemudian ada double tip, kemudian lem tembak ya Nah ini ada kardus, kardus ini kita bentuk menjadi bentuk sama dengan, kemudian tambah, sama dengannya kita buat 1 Tambah ini kita buat 2, kemudian variabelnya saya buat X, kemudian saya buat Y, dan buat Z Nah masing-masing kita buat 2 ya Nah ini kemudian setelah saya gunting, kemudian saya cat dengan menggunakan cat cair Nah kemudian ini, wadah minuman bekas ini, kita belah menjadi 2 dengan gergaji Atau bisa juga dengan gunting yang agak besar, kita belah, belah 2 Ini kita belah, sampai terbelah menjadi 2 seperti ini Oke, ini terbelah menjadi 2 Oke seperti ini, kita belah menjadi 2 ya Nah ini kita menggunakan 4 buah botol bekas seperti ini Sehingga kalau dibagi 2 dia menjadi 8 ya Jadi ada 4 pasang atau ada 8 kalau dibagi 2 Nah masing-masing itu 4 kita kasih tanda positif, 4 kita kasih tanda negatif ya Nah kemudian kita buat juga dengan menggunakan kardus ini Tulisan koefisien 2 dan konstanta juga 2 Nah ini menggunakan kardus ya, ini kardus Nah kita buat seperti ini Nah kemudian pipet ini kita belah menjadi 2 bagian Nah kita belah menjadi 2 bagian Oke kita belah dengan 2 bagian sama besar ya Oke seperti ini Nah kita menggunakan 2 warna, bebas saja warna Kalau misalnya kita menggunakan stick, sticknya kita buat menjadi 2 warna juga Baiklah ini bahan-bahannya sudah siap, kita rancang papan aljabarnya Oke ini ada judulnya pajar, papan aljabar sudah saya buat menggunakan kardus Ini kita kasih di atas sekali untuk judulnya Kemudian ada koefisien dan konstanta, 2 koefisien dan 2 konstanta Jadi saya tulis dulu di atas ini koefisien, kemudian konstanta, kemudian koefisien lagi, dan konstanta Nah ini ada wadah tadi yang sudah kita bagi 2 ya, wadah tempat bekas minuman, ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif Nah yang positif ini saya taruh di atas, vertikal ke atas, nah yang negatif ini saya buat di horizontal Sama ya, untuk konstanta juga sama letaknya seperti ini Kemudian untuk koefisien juga sama, untuk konstanta yang satunya juga sama ya Jadi kita bentuk seperti huruf L seperti ini Nah kemudian operasi penjumlahannya kita taruh di antara koefisien dan konstanta Jadi di antara koefisien dan konstanta ada operasi penjumlahan seperti ini Nah kemudian sama dengannya kita taruh di antara 2 koefisien konstanta dan 2 koefisien konstanta Ini kita operasi, jadi ini operasi di ruas kiri, ini operasi di ruas kanan Nah kalau kalian sudah merasa cukup rapi dalam penyusunannya baru kita lem ya Ini kita lem dengan menggunakan lem tembak Ini kita lem saja Nah kalau lem tembak ini lebih cepat melekat ya Jadi tidak berubah posisinya Soal yang akan kita bahas Sudah siap belajar semuanya? Ya Nah berikutnya ada suatu permasalahan Yaitu soalnya ini Saya berikan LK Ini ada soalnya yaitu 5X ditambah 3 sama dengan 4X ditambah 7 Nah dia akan pakai variable apa ini? Variable X Jadi kita gunakan variable X Nah kita tempel lah dia variable X disini Satu Nah dia soalnya adalah 5X ditambah 3 Di ruas kiri ada 5X ditambah 3 Jadi Nah kita masukkan lah 5nya Karena dia bernilai positif kan 5Xnya? Maka dia kita taruh di positif Kita taruh di positif juga Karena dia ditambah di 3 Nah berikutnya sama dengan 4X ditambah 7 Jadi yang pink kita masukkan 4X 4 ada 4 pipet kan? Ditambah 7 Berarti yang biru ini kita masukkan to 7 Ini kita masukkan 7 Ini benar kita lihat Koefisien mana yang lebih banyak? Di ruas kiri atau di ruas kanan? Iya di ruas kiri Di ruas kiri ada berapa? 5 Di ruas kanan ada berapa? 4 Jadi yang akan kita hilangkan adalah konstanta di sebelah kiri Konstanta di sebelah kiri ada berapa ini? Nah supaya dia habis Dikurang berapa? 3 3 juga Jadi karena dia 3 Kita kurang 3 juga di ruas kiri Kalau di ruas kiri kita kurang 3 Di ruas kanan juga harus kita kurang 3 Namanya equi-valen Harus sama Di ruas kiri kurang 3 Di ruas kanan juga kurang 3 Sekarang boleh kita operasikan Kita operasikan Ini positif Dikurang berarti 3 Dikurang 3 Berapa 3 kurang 3? 0 0 Nah 0 0 ya jadinya ya Sekarang ini kita keluarkan Ini 3 kita ambil ya Berarti ini 3 kita ambil Sisanya ada berapa nih? 4 Sekarang kita lihat Koefisien Mana koefisien yang kecil? Yang di sebelah kanan Ada berapa? Ada 4 Karena ini 4 Supaya habis kita kurang 4 Nah kita taruh aja di bawah sini 4 Nih Kalau di sebelah kanan dikasih 4 Dikurang 4 Berarti di sebelah kiri juga kita harus kurang 4 Nih Kalau sudah 6 Boleh gak kita cabut nih variabelnya? Boleh ya kita cabut variabelnya Kemudian ini berapa? Yang ini berapa? Ya kita ambil 4 Disini juga kita harus ambil 4 Sisa berapa tuh? 1 1 1 1 1 Sama dengan 4 Kesimpulan dari pembuatan media pembelajaran ini Media pembelajaran pajar akan mengajak peserta didik Untuk aktif dalam berpikir, berkolaborasi, dan bergerak Sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah dimengerti Lebih menarik, lebih aktif, dan lebih menyenangkan kepada seluruh peserta didik Sekian pemamparan saya tentang media pembelajaran papan aljabar Atau saya singkat dengan pajar Sampai ketemu di media-media pembelajaran lainnya Tetap ikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak Menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun Wabillahi tawik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah